Oke, udah bukanlah rahasia lagi ya kalau orang Indonesia ini memang sukanya drama. Nggak heran kalau banyak sekali judul sinetron bermunculan dengan berbagai permasalahan. Sebelumnya, ini sebelum banyaknya sinetron yang kontroversial, industri televisi Indonesia pernah berjaya dengan sejumlah judul sinetron yang menarik dan fenomenal. Jadi, langsung saja saya ajak Anda melihat rangkuman tim Litbang CNN Indonesia, sinetron fenomenal Indonesia pada masanya. Kita flashback mungkin ya, kita buka yang pertama. Taraaa, angkatan 90-an, angkat tangan, kut tersanjung. Ingat dong ya, tersanjung. Dari rumah produksi Multivision Plus, ini dia. Jadi salah satu sinetron yang cukup populer di dekade 90-an hingga awal 2000-an, 2005 lah ya. Ada sejumlah bintang papan atas di sini, ada Ari Wibowo. Siapa yang nggak kenal Ari Wibowo? Ada Jihan Fahira. Ada juga Lulutobing. Ada Jeremy Thomas. Ada Ayu Azari. Apal saya ya, penggemar kayaknya dulu nih. Pasti ingat ya, semua lengkap ada di sini. Nah, dengan ketertarikan penonton terhadap berbagai faktor, mulai dari cerita hingga pemeran-pemerannya. Nggak heran kalau jumlah episodenya begitu panjang, 360 episode. Nah, saking panjangnya, pada masa itu ya, pada masa itu tersanjung mendapatkan penghargaan dari Muri sebagai sinetron terpanjang di Indonesia tahun 2006. Bahkan sejumlah pemerannya juga nggak ketinggalan mendapatkan penghargaan di berbagai ajang. Salah satunya adalah Ari Wibowo yang juga mendapatkan aktor terbaik, pesinetron terbaik dari Panasonic Goebel Awards di tahun 1998 dan 2000. Oke, berikutnya. Yang kedua adalah, kita buka ini. Para pencari Tuhan. Baik. Boleh dibantu. Nah, ini dia. Yang berikutnya ini selalu ditunggu-tunggu. Tulisannya katanya. Oke. Yang berikutnya ini selalu ditunggu-tunggu setiap bulan Ramadan, apalagi kalau bukan sinetron para pencari Tuhan. PPT ya, singkatannya. Kalau anak-anak yang suka nulis di Twitter, kalau zaman-zaman sahur nih, pengen nonton PPT. Oke, nah ini diproduksi oleh Demi Gisela Citra Sinema. PPT sudah populer sejak tahun 2000-an. Udah lama banget ternyata. Sampai tahun ini masih juga tayang. Ceritanya soal tiga mantanapi yang akhirnya bersahabat dengan Marbot Masjid. Mantanapi jadi CS sama Marbot. Gimana tuh? Kompleksitas ini yang kemudian, ada lock-nya ya. Nah, narasi ini kompleksitas ini yang kemudian dengan cepat menarik banyak penonton hingga mampu tayang dengan sekitar 394 episode. Penghargaannya, wuh, banyak banget. Selain dari dalam negeri, ada juga ini special award dari Tokyo. Jadi Bang Jack ini ceritanya terkenal ya sampai Tokyo, Jepang. Bang Jack ini karakter Marbot Masjidnya. Di dalam negeri juga akhirnya mendapatkan penghargaan sebagai penghargaan Anugerah Syiar Ramadan dan juga program Ramadan Televisi Terbaik. Oke, berikutnya. Kita buka tulisannya yang dipencet. Langsung saja ada Bang Juri di Bajai Bajuri ya. Ini rumah produksi film, GMM Film. Juga berhasil menarik perhatian penonton dengan kontennya yang sebetulnya ini sangat sederhana. Nah, ceritanya tentang keluarga, keluarga Betawi di daerah Jakarta. Kemudian pekerjaannya adalah tukang bajai. Kayaknya mungkin relate buat sebagian orang gimana caranya bertahan hidup, kerja keras. Walaupun penghasilannya pas-pasan tapi tetap bahagia di rumahnya ya. Walaupun ada emaknya yang agak julid, agak egois gitu. Nah, Bajai Bajuri ini jadi sinetron komedi. Dengan konten yang dianggap mampu memberikan edukasi, terbukti mendapatkan penghargaan sebagai sinetron komedi terpuji 2003. Lagi-lagi sinetron komedi terpuji 2005. Dan dapat dari Festival Film Bandung salah satu aktornya pemeran pembantu wanita sinetron terpuji ya. Nah, ini berikutnya dari Bajai Bajuri. Kita flashback lagi. Ke belakang lagi-lagi ada Matsolar. Tapi kayaknya di sini nggak ada fotonya Matsolar. Tapi kita tahu Tukang Bubur Naik Haji, ini produksi dari Cinemart, nggak tanggung-tanggung memproduksi sinetron ini. Dengan lebih dari 20.000 episode. 20.185 episode tepatnya ya. Dan ini dari 2012 sampai dengan 2017. Lima tahun penayangannya. Tukang Bubur Naik Haji konsisten menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Sinetron ini pun diakui dengan berbagai penghargaan termasuk dari luar negeri. Kita lihat dari luar negeri lagi-lagi drama Festival Tokyo 2014. Dan juga ada Panasonic Gobel Awards sebagai drama seri favorit. Mendapatkan sinetron terpuji dari Festival Film Bandung dan juga dapat dari Panasonic Gobel Awards 2014 sebagai drama seri favorit. Dan berikutnya yang kayaknya satu ini aduh sulit untuk dilupakan ya. Ada Sidul Anak Sekolahan, Bang Dul. Sidul Anak Sekolahan. Nah sinetron ini berkisah mengenai kehidupan Bang Dul dan juga keluarganya. Sebuah keluarga Betawi yang mempertahankan nilai-nilai tradisional. Walaupun hidupnya di tengah arus perkotaan dan juga modernisasi ya. Ada nama Rano Karno. Ada nama Sarah sama Zenab, Cornelia Agata sama Maudiko Snaidi. Ada Mandra, legend nih ya. Ada juga Suti Karno jadi Atun. Karakternya melekat banget gitu ya. Nah ini menghiasi sinetron produksi Karno's Film ini. Bahkan sampai saat ini kita tahu karakternya kayak kalau lihat siapa gitu. Ih kayak Bang Mandra, siapa? Ih kayak Atun gitu. Nah tanpa menjual konten glamor dan juga kemewahan. Sidul Anak Sekolahan ini berhasil mendapatkan beragam penghargaan. Salah satunya adalah ini. Sinetron drama terpuji 98. Kemudian sutradara drama seri 97. Yang waktu itu sutradaranya juga adalah Rano Karno sendiri. Kemudian adalah pemeran pria sinetron terfavorit Bang Dulnya lagi ya. Nah ini sebetulnya masih banyak lagi sejumlah film-film atau serial televisi atau sinetron terbaik ya. Pada masanya yang fenomenal pada masanya sebut saja keluarga Cemara. Kemudian Gerhana juga yang mendapatkan banyak penghargaan. Kemudian ada tukang ojek pengkolan. Nah mana nih favorit Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.